Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita Di KD 3.6 Kelas 12 Hotel Mata Pelajaran M&E Service Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Membahas mengenai peralatan dan penekapan restoran jenis kelasware Untuk ulasannya kita mulai di slide kita selanjutnya Seperti pada pembahasan peralatan dan equipment yang terdahulu Pembahasan mengenai kelasware pun akan bapak batasi Jadi hanya peralatan yang berada di meja makan saja pada saat kita sedang melakukan TV setting Karena kalau kita bahas semua jenis kelas itu banyak sekali Bahkan bisa mencapai ratusan jenisnya Nah di dalam pembahasan kali ini Kita mulai dari pembagian equipment atau peralatan jenis kelasware Yang terdiri dari dua jenis Yang pertama adalah jenis kelasware yang berkaki atau bertangkai Atau disebut dengan istilah steam kelas Kemudian yang kedua adalah Glassware yang tidak berkaki atau tidak bertangkai Yang disebut dengan istilah unsteamed glass Untuk tipe glassware yang pertama Adalah glassware yang memiliki tangkai Atau memiliki kaki Yang kita kenal dengan istilah steam kelas Yang disebut dengan tangkai atau kaki pada gelas Adalah Gelas yang berukuran kecil Memanjang di antara badan gelas dan alas gelas Nah biasanya pada gelas jenis ini Tangkai inilah yang dipakai sebagai pegangan tamu Pada saat mempergunakan gelas tersunggu Jadi gelas-gelas ini tidak dipegang Di bagian badannya Tetapi gelas jenis steam gelas ini Dipegang pada bagian tangkai Jenis gelas pertama Yang ada di meja makan pada saat kita melakukan setting table Adalah water goblet Yaitu gelas bertangkai khusus yang dipergunakan Pada saat jamuan makan malam Untuk minuman air putih Atau ice water Nah gelas ini Selalu ada pada saat tamu sedang menikmati Sidangan makan Baik mereka memasang minuman yang lain Maupun mereka hanya Meminum air putih saja Jadi water goblet ini Boleh dikatakan sebagai Gelas utama yang harus ada Pada saat tamu sedang menikmati hidangannya Ciri yang paling mudah dikenali Untuk Tipe gelas jenis ini adalah Biasanya water goblet ini Memiliki volume yang besar Karena untuk menampung air putih Nah karena volume nya yang besar Terlihat bahwa badan gelas itu jauh terlihat lebih gemuk Karena memiliki kaki yang biasanya Tidak seramping gelas-gelas steam yang lain Ya Kemudian Memiliki ukuran Yang besar Ya Kemudian Pada bagian alas Memiliki dudukan Yang disesuaikan dengan Lebar dari badan gelas water goblet tersebut Ya Jenis gelas yang kedua Yang ada di Penataan meja makan Adalah Red wine glass Yaitu Gelas yang berfungsi Atau yang dipergunakan pada saat hidangan makan malam Untuk minuman jenis anggur merah Ya Jadi Minuman anggur merah ini Adalah minuman wine yang dihidangkan berbarengan dengan Tamu menikmati hidangan Makan Makan Biasanya makan ini adalah Makanan utama Jenis Daging Jadi patokannya Anggur merah hanya di Nikmati pada saat tamu sedang menikmati Hidangan makanan utama Jenis Daging merah Ciri-ciri dari Red wine glass Agak sedikit komplikatif Dibandingkan dengan Ciri-ciri dari Water goblet Nanti pada slide yang Berikutnya ini Makanan ulas secara khusus Perbedaan Dari Wine glass Jenis Red wine Dengan White wine glass Jenis Jenis gelas yang ketiga yang ada di Penataan table setting Adalah White wine glass Nah White wine glass ini adalah Gelas khusus yang dinikmati Atau gelas khusus yang dipergunakan oleh tamu Pada saat menikmati hidangan jenis ikan Atau hidangan daging putih Nah Gelas white wine ini memang dikhususkan untuk Minuman jenis anggur putih Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi Di slide ini Bapak akan membahas secara khusus Perbedaan Dari Red wine glass Dan White wine glass Karena Dua jenis gelas ini Selalu ada bersama-sama pada saat Kita melakukan table setting Tetapi Fungsi gelas ini berbeda Karena yang satu berfungsi untuk Minuman anggur merah Menemani pada saat tamu makan Daging jenis Daging merah Yang kedua adalah White wine glass Yaitu Gelas yang dipergunakan pada saat tamu Menikmati hidangan daging putih Sambil menikmati minuman anggur putih Nah Kita lihat di dua gambar yang ada di hadapan kalian ini Yang pertama Yang ada di sebelah kanan kita adalah Red wine glass Yang sebelah kiri adalah white wine glass Secara kasat mata Terlihat bentuknya berbeda Untuk red wine glass Bentuk dari Badan glass Sedikit lebih membulat Bila dibandingkan dengan Bentuk glass yang White wine glass Nah kemudian Disi lihat dari Ukuran Ukurannya Red wine glass Lebih besar Bila dibandingkan dengan White wine glass Nah sebetulnya Bentuk dan ukuran ini Juga ada maksud tertentu Pada saat Tamu sedang menikmati Minuman jenis wine ini Kita akan ulas Mengenai fungsi itu Nanti Nah yang sekarang Kita lihat Ciri-ciri yang berikutnya adalah Kalau kita lihat Rimnya Rim kedua belah Kedua gelas ini Berbeda Nah untuk rim Di gelas Red wine Itu terlihat Lebih Lebar Bila dibandingkan dengan Rim Untuk gelas White wine Nah Fungsinya adalah Seperti ini Karena anggur merah Itu dinikmati Di suhu Ruangan Maka Fungsi gelas Atau rim Yang lebih besar Itu Akan membuat 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 Anggur merah Itu Bernafas Ya Jadi Rim yang lebar Itu akan membuat Tamu bisa mencium Aroma Anggur merah Pada saat Dia sedang Memiringkan Gelasnya Saat mereka Meminumnya Berbeda dengan White wine Glass Yang dinikmati Dalam kondisi Chill Atau Dingin Maka White wine Ini Cenderung Lebih Kuncup Rimnya Gunanya Untuk Menahan Supaya Temperatur White wine Yang dingin Ini Tidak Mudah Menguap Yang kedua Juga bisa Mempertahankan Suhu Dingin Yang ada Di White wine Ini Nah Kalau kita sering Perhatikan Pada saat Kita melihat Seseorang Menuangkan White wine Dan red wine Itu Volumenya Tidak akan Sama Volume White wine Biasanya Lebih sedikit Saat Menuangkan Kedalam Gelas Dibandingkan Red wine Nah Ini Tujuannya Supaya Pada saat Tamu sedang Makan Nah White wine Ini Bisa Dinikmati Masih Dalam Kondisi Dingin Jadi Tidak Terlalu Banyak Karena Kalau Terlalu Banyak Itu Lama-kelamaan White wine Akan Berubah Suhunya Menjadi Room Temperature Nah Ini Akan Mengurangi Rasa Dari White wine Itu Sendiri Kemudian Kalau Anggur Merah Dinikmati Pada saat Tamu Sedang Menikmati Hidangan Jenis Merah Jenis Daging Merah Yang Dinikmati Dengan Suhu Sesuai Dengan Suhu Ruangan Pada Kaki Atau Rim Ada Steam Kedua Gelas Ini Biasanya White wine Gelas Senderung Lebih Pendek Bila Dibandingkan Dengan Red wine Gelas Tetapi Ini Tidak Berlaku Untuk Semua Jenis Gelas Kadang Ada Gelas Yang Memiliki Ketinggian Yang Sama Perbandingan Kedua Gelas Tersebut Itu Bapak Jelaskan Hanya Untuk Pabrikan Yang Sama Jadi Artinya Kalau Kita Melihat Dua Jenis Gelas Red wine Dan White wine Itu Harus Dari Pabrikan Yang Sama Sehingga Bentuknya Seragam Dan Memiliki Ciri Ciri Yang Sesuai Dengan Bapak Sebutkan Tadi Gitu Ya Nah Kita Lanjutkan Ke Jenis Steam Gelas Berikutnya Nah Untuk Jenis Gelas Yang Ada Di Hadapan Kalian Ini Sebetulnya Tidak Selalu Gelas Gelas Ini Ada Dalam Pajangan Stable Setting Karena Gelas Gelas Ini Atau Gelas Sempen Dan Brandy Ini Hanya Dikeluarkan Pada Saat Tamu Memang Akan Menikmati Minuman Jenis Sempen Dan Brandy Jadi Berbeda Dengan Tiga Gelas Yang Pertama Water Goblet Red Wine Dan White Wine Yang Selalu Ditampilkan Pada Saat Kita Melakukan Table Setting Gelas Yang Kedua Ini Dua Gelas Ini Tidak Selalu Ditampilkan Pada Saat Kita Melakukan Table Setting Terkecuali Kalau Kita Memang Sudah Mengetahui Bahwa Tamu Ini Akan Menikmati Minuman Brandy Pada Saat After Dinner Dan Kemudian Minuman Sempen Nah Minuman Sempen Ini Sebetulnya Minuman Selebrasi Yang Biasanya Akan Diminum Atau Dibuka Pada Saat Tamu Akan Memulai Hidangan Makan Makan Yang Disebut Minuman Selebrasi Adalah Minuman Yang Diminum Pada Saat Tamu Sedang Melakukan Perayaan Misalnya Kenaikan Jabatan Atau Misalnya Ada Hal-hal Khusus Yang Sifatnya Selebrasi Disini Bapak Perlihatkan Ada Tiga Jenis Sempen Glass Yang Pertama Kalau kita Dilihat Di slide Paling Atas Bentuknya Memanjang Ke atas Itu disebut Dengan Sempen Blue Yang Tengah Yang Agak Ceper Disebut Sempen Sauset Yang Terakhir Yang Di bawah Sempen Tulip Sedangkan Di Paling Kanan Di hadapan Kalian Ini Itu Adalah Brandy Glass Yaitu Glass Yang Khusus Dipergunakan Pada Saat Kamu Sedang Menikmati Minuman Jenis Brandy Minuman Brandy Ini Disebut Dengan Minuman After Dinner Jadi Hanya Dinikmati Setelah Mereka Selesai Melakukan Ritual Hidangan Makan Sampai Dizer Itulah Beberapa Contoh Glass Berkaki Atau Steam Glass Yang Sering Kali Atau Dipergunakan Pada Saat Tamu Sedang Melakukan Makan Malam Atau Makan Siang Sekalipun Atau Misalnya Glass Glass Dan Aperlatan Ini Hanya Dipergunakan Pada Saat Kita Melakukan Table Setting Untuk Jenis Glass Yang Lain Atau Jenis Glass Berikutnya Kita Akan Lihat Kita Akan Mulai Bahasan Di Slide Kita Berikutnya Jenis Glass 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 Yang Kedua Adalah Jenis Glass Yang Tidak Berkaki Atau Jenis Glass Yang Tidak Mengganti Tangkai Yang Disebut Dengan Istilah Unsteamed Glass Jadi Ciri-ciri Dari Unsteamed Glass Ini Adalah Dimana Badan Glass Yang Biasa Dipakai Untuk Penampungan Minuman Menempel Dengan Alas Glass Tersebut Jadi Tidak Ada Jarak Yang Memisahkan Di Antara Badan Glass Dengan Alas Glass Itu Yang Disebut Unsteamed Glass Untuk Nginis Unsteamed Glass Ini Sama Dengan Glass Yang Lain Bapak Tidak Banyak Memberikan Contoh Jadi Hanya Memberikan Beberapa Contoh Saja Glass Yang Familiar Yang Sering Dipergunakan Pada Saat Kita Sedang Melakukan Pelayanan Jenis Unsteamed Glass Yang Kertama Adalah Collins Glass Collins Glass 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 Yang Dipergunakan Untuk Menyajikan Minuman Jenis Long Drink Atau Minuman Yang Secara Waktu Atau Secara Timing Minumannya Dinikmati Secara Santai Jadi Tidak Buru-buru Untuk Menghabiskannya Itu sebabnya Bahwa Minuman ini Dinamakan Minuman Long Drink Glass 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 Menggunakan Glass Jenis Collins Nah Ciri dari Glass Collins Ini Kalau kita Lihat Glass Ini Ramping Tinggi Memiliki Ukuran Atau Volume Sekitar 10 Sampai Dengan 13 Onsis Yang Perlu Kalian Ketahui Onsis Adalah Satuan Ukuran Untuk Minuman Atau Satuan Ukuran Untuk Volume Dari Glass 1 Onsis Itu Kisarannya Sekitar 30 Sampai 32 ML Jadi Kalau Dengan Onsis Seperti Glass Collins Ini 10 Atau 13 Onsis Tinggal Dikalikan Saja 1 Onsis Sekitar 32 ML Contoh Unsteamed Glass Yang Kedua Adalah Highball Glass Highball Glass Ini Memiliki Bentuk Yang Hampir Sama Dengan Collins Cuma Kalau Kita Perhatikan Highball Glass Ini Lebih Pendek Tetapi Melebar Jadi Kalau Collins Ramping Tinggi Sedangkan Highball Lebih Pendek Dan Agak Melebar Memiliki Ukuran Sekitar 10 Onsis Dan Glass Tipical Ini Dibergunakan Untuk Menyajikan Minuman Ringan Atau Soft Drink Atau Terkadang Bisa Dibergunakan Juga Untuk Minuman Jenis Mixed Drink Mengenai Jenis-jenis Minuman Atau Mixed Drink Akan Kita Ulas Pada Pembahasan Kita Di Beverage Knowledge Jenis Gelas Yang Ketiga Atau Unsteamed Gelas Yang Ketiga Adalah Juice Gelas Juice Gelas Adalah Minuman Yang Sering Kita Lihat Pada Saat Sajian Makanan Jenis Buffet Biasanya Juice Gelas Ini Dipergunakan Untuk Minuman Air Putih Tapi Berbeda Dengan Buffet Yang Ada Di Breakfast Juice Gelas Dipergunakan Untuk Berbagai Minuman Jenis Juice Atau Terkadang Dipergunakan Untuk Minuman Fresh Milk Nah Jenis Gelas Ini Juga Sering Dipergunakan Oleh Departemen FO Untuk Minuman Welcome Drink Pada Acara Event Ukuran Atau Volume Gelas Jenis Ini Sekitar 10 Onsit Atau Bisa Di bawah Sekitar 8 Onsit Nah Sebagian Orang Menyebutkan Juice Gelas Dengan Istilah Del Bonico Gelas Jenis Gelas Yang keempat Unsteamed Gelas Yang keempat Adalah Old Fashion Gelas Gelas Klasik Sudah Nama Old Fashion Gelas Klasik Yang Berbentuk Lebih pendek Dari High Ball Gelas Memiliki Ukuran Sekitar 8 Onsit Nah Gelas Ini Dipergunakan Untuk Minuman Spirit Baik Itu Straight Maupun On the Rock Apa itu Straight On the Rock Kita akan Ulas Di materi Kita Kemudian Tentang Beverage Knowledge Atau Di Method Of Minuan Mari kita Lanjutkan Pembahasan Mengenai Perlengkapan Dan Peralatan Restoran Untuk Jenis Chinaware Chinaware Adalah Jenis Peralatan Yang Berbahan Atau Terbuat Dari Keramik Porcelain Maupun Dari Gerabah Sebagian Orang Menyebut Chinaware Sebagai Crockery Artinya Peralatan Yang Mudah Pecah Ada Beberapa Jenis Chinaware Yang Kita Ulas Di Materi Pembahasan Kali Ini Ya Ada Kurang Lebih Sekitar 6 Sampai 7 Item Chinaware Yang Kita Ulas Di Slide Kita Berikutnya Peralatan Chinaware Yang Pertama Adalah Dinner Plate Yaitu Sebuah Piring Yang Berukuran Besar Yang Memiliki Diameter Sekitar 26 Centimeter Dinner Plate Ini Piring 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 Yang Dipergunakan Khusus Untuk Makanan Utama Jadi Kalau Mendengar Istilah Dinner Yang Disandingkan Dengan Nama Sebuah Alat Seperti Dinner Plate Dinner Knife Dan Lain Sebagainya Nah Itu Adalah Alat Yang Dipergunakan Saat Tamu Sedang Menikmati Hidangan Utama China Wair Yang Kedua Ada Deezer Plate Deezer Plate Ini Disebut Sebagai Multi Function Atau Multi Fungsi Plate Karena Seringkali Juga Dipergunakan Untuk Makanan Jenis Apetizer Sama Karena Ukurannya Tidak Berbeda Jauh Sehingga Terkadang Ada Beberapa Hotel Atau Restoran Yang Mempergunakan Plate Jenis Ini Serah Bersama Sama Disebut Multi Fungsi Plate Selain Dipergunakan Sebagai Dizer Plate Salad Plate Bahkan Plate Jenis Ini Juga Bisa Ditergunakan Sebagai Alas Atau Underliner Pada Saat Kita Sedang Menghidangkan Makanan Yang Mempergunakan Bout Panjang Atau Diameter Dari Plate Jenis Ini Sekitar 18 cm Plate Plate Ketiga BNB Plate Yaitu Piring Dengan Ukuran Yang Kecil Yang Ada Di Penataan Table Setting BNB Plate Terkadang Disbeli Side Plate Karena Piring Selalu Berada Di Samping Di Sebelah Kirinya Fog Pada Saat Kita Sedang Melakukan Table Setting Ukuran Glass Ini Memiliki Diameter Sekitar 15 cm Sesuai Dengan Namanya BNB Yang Kependekan Dari Bread And Butter Maka Fungsi Plate Ini Adalah Untuk Tamu Menikmati Roti Pada Saat Menunggu Sampai Makanan Datang Untuk Dihidangkan Terkadang Plate Ini Dipergunakan Untuk Menyimpan Roti Sambil Tamu Menikmati Hidangan Soup Cain Nomor Yang Ketiga Adalah Soup Ball Dan Soup Cup Kedua Jenis Equipment Ini Dipergunakan Pada Saat Kita Sedang Menghidangkan Makanan Jenis Soup Cuma Perbedaannya Kalau Soup Ball Dipergunakan Untuk Soup Yang Memiliki Tekstur Kental Sedangkan Soup Cup Dipergunakan Untuk Soup Yang Memiliki Tekstur Encer Pasangan Dari Soup Cup Adalah Soup Sauser Sedangkan Pasangan Dari Soup Ball Biasanya Mempergunakan Underliner Underliner Ini Terkadang Kita Mempergunakan Salad Plate Atau Dissert Plate Yang Dialasi Dengan Paper Napkin Atau Paper Dolly Ciri Dari Soup Ball Dan Soup Cup Ini Jelas Terlihat Di gambar Kalau Soup Ball Memiliki Pinggiran Yang Mulus Tidak Ada MBL Apa-apa Sedangkan Soup Cup Memiliki Dua Handle Atau Dua Kuping Di antara Kiri Dan Kanan Fungsi Fungsi Dari Handle Ini Untuk Mengangkat Soup Cup Ke Souser Supaya Tidak Tumpah Tidak Kalah Penting Dengan Equipment Chinaware Yang Lain Souser Pun Memiliki Fungsi Yang Relatif Penting Karena Souser Selalu Bersamaan Dengan Soup Cup Pada saat Kita Sedang Menghidangkan Makanan Jenis Soup Perlu diketahui Perbedaan Dari Souser Dengan Plate Adalah Kalau Plate Memiliki Permukaan Yang Rata Sedangkan Souser Kita Lihat Di bagian Tengahnya Seperti Ada Cowok Itu Fungsinya Adalah Untuk Meletakkan Alas Cup Pada Bagian Alas Atas Souser Sehingga Dudukan Dari Cup Tidak Bergeser Kemana Mana Jadi Kita Bisa Lebih Jelas Membedakan Antara Plate Dengan Souser Adalah Dari Permukaan Masing Dan Plate Yang Terakhir Pembalasan Kita Kali Ini Adalah Show Plate Sesuai Dengan Namanya Show Plate Adalah Plate Yang Dipergunakan Pada Saat Kita Sedang Melakukan Penata Nijia Atau Setting Nah Show Plate Ini Bersama Sama Dengan Equipment Yang Lain Dipajang Di Atas Meja Biasanya Show Plate Ini Diletakkan Di Antara Fog Dan Nij Dan Di Bawah Gas Neckin Show Plate Ini Memiliki Ukuran Yang Besar Harus Lebih Besar Dari Dinner Plate Ukuran Diameternya Sekitar 29 cm Jadi Kalau Dinner Plate 26 cm Maka Show Plate Harus Lebih Besar Karena Nanti Fungsi Dari Show Plate Adalah Sebagai Underliner Pada Saat Kita Menghidangkan Main Cost Yang Mempergunakan Dinner Plate Kita Lanjutkan Pembahasan Mengenai Perlengkapan Dan Perlengkapan Restoran Dari Jenis Linenware Yaitu Equipment Yang Terbuat Dari Bahan Lena Dari Linenware Yang Pertama Adalah Gas Napkin Atau Istilahnya Disebut Dengan Serbet Tamu Yaitu Serbet Yang Dibergunakan Pada Saat Tamu Sedang Melipat Hidangannya Biasanya Dibergunakan Untuk Menyeka Mulut Pada Saat Ada Makanan Atau Merasa Mulut Kurang Bersih Kemudian Gas Napkin Ini Bisa Berfungsi Juga Sebagai Protect Buat Pakaian Tamu Dari Jatuhnya Makanan Yang Mungkin Saja Terjadi Fungsi Lain Dari Gas Napkin Adalah Bisa Juga Sebagai Bagian Dari Table Setting Sebelum Gas Napkin Ini Dipergunakan Tentu Saja Ada Beberapa Lipatan Gas Napkin Yang Ditata Secantik Mungkin Menghiasi Nah Linenware Yang kedua Adalah Linen yang Dipergunakan Oleh seorang Pramu Saji Pada saat Dia sedang Makan Pelayan Nah Linen Jenis Ini Atau Napkin Jenis Ini Biasanya Diletakkan Di Sebelah Kiri Tangan Dari Seorang Pramu Saji Fungsinya Selain Untuk Menahan Panas Saat Kita Membawa Piring Makanan Juga Bisa Berfungsi Sebagai Alat Pembersihkan Piring Bila Ada Noda Di Damping Sebelum Kita Menghidangkannya Ke Hadapan Taman Linenware Yang berikutnya Adalah Multong Multong Ini Berfungsi Sebagai Alas Meja Sebelum Dipasangkan Table Cloth Di Atas Fungsi Dari Multong Ini Adalah Untuk Merdam Panas Ataupun Merdam Suara Dari Saat Kita Meletakkan Piring Di Atas Meja Fungsi Lain Dari Multong Adalah Untuk Menyerap Cairan Bila Ada Tumpahan Di Atas Meja Jadi Karena Berbahan Tekstur Yang Menyerap Cairan Maka Multong Ini Berfungsi Untuk Menyerap Dan Meredam Suara Pada Saat Kita Sedang Melakukan Pelayanan Jenis Cleanerwear Yang Lain Adalah Table Cloth Dan Skirting Table Cloth Adalah Kain Yang Dipergunakan Untuk Menutupi Alas Meja Sehingga Meja Bisa Terlihat Rapi Dan Bersih Sedangkan Skirting Adalah Kain Yang Dipergunakan Di pinggiran Meja Untuk Menutupi Kaki Meja Supaya Tidak Terlihat Dan Di Dan 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 Pembahasan Kita Adalah Glass Cloth Sesuai Dengan Namanya Glass Cloth Ini Dipergunakan Hanya Untuk Saat Kita Sedang Melakukan Polishing Glass Atau Bisa Juga Dilakukan Pada Saat Kita Sedang Melakukan Pembersihan Katuleri Atau Polishing Katuleri Jadi Mulai Sekarang Kita Sudah Tahu Bahwa Saat Kita Melakukan Polishing Baik Glass Maupun Katuleri Harus Mempergunakan Linen Yang Khususus Yang Dipergunakan Untuk Alat Alat Tersebut Pembahasan Kita Selanjutnya Adalah Mengenai Perlengkapan Atau Perabotan Restoran Perabotan Dan Perangkapan Restoran Meliputi Gurniture Table Chair Buffet Corner Side Stand Menu Try Dan Lain Lain Kita Ulas Pembahasannya Di Slide Kita Berikutnya Yang Dimaksud Perlengkapan Atau Perabotan Semacam Barang Atau Benda Yang Berfungsi Sebagai Peninjang Terhadap Pelaksananya Atau Kelancarannya Suatu Pekerjaan Seperti Kita Ketahui Di Area Restoran Banyak Sekali Tersimpan Perabotan Atau Perengkapan Untuk Pelayanan Nah Perabotan Ini Biasanya Mereka Ukuran Yang Besar Ya Berbahan Furniture Atau Bahan Yang Tidak Dipergunakan Untuk Tamu Secara Personal Ya Perabot Perabot Juga Berkaitan Dengan Peralatan Dan Penyimpanannya Biasanya Sebagian Dari Perabotan Ini Dipergunakan Untuk Menyimpan Peralatan Yang Biasanya Dipergunakan Oleh Tamu Nah Istilah Perabot Sendiri Di Restoran Disebut Sebagai Atau Disebut Dengan Istilah Puniture Misalnya Table Chair Side Station Side Stand Povee Counter Dan Lain Sebagainya Perlengkapan Perlengkapan Atau Perabotan Yang Pertama Adalah Jenis Table Atau Meja Di Restoran Berbeda Bentuk Dan Ukuran Meja Bila Dibandingkan Dengan Yang Ada Di Bangket Di Restoran Pada Umumnya Bentuk Meja Hanya Tidak Dari Tiga Saja Yang Pertama Adalah Round Table Yang Kedua Adalah Rectangular Table Dan Yang Ketiga Square Table Masing Masing Meja Memiliki Ukuran Dan Kapasitas Kursi Yang Berbeda Beda Misalnya Untuk Round Table Yang Memiliki Diameter 1 Meter Biasanya Dipergunakan Untuk Tamu Maksimum 4 Orang Saja Sedangkan Yang Berdiameter 1,50 Meter Dipergunakan Untuk Tamu Sejumlah 8 Orang Saja Maksimum Kemudian Untuk Bentuk Persegi Atau Square Table Yang Berdiagonal 76 Cm Hanya Dipergunakan Untuk 2 Orang Saja Sedangkan Yang Diameter 1 Meter Bisa Dipergunakan Untuk 4 Orang Tamu Kemudian Bentuk Yang Persegi Panjang Atau Rectangular Table Ukuran 137 Sampai 76 Cm Itu Dipergunakan Untuk Tamu 4 Orang Jadi Pada Prinsipnya Tiga Jenis Table Yang Di Hanya Round Table Square Table Dan Rectangular Table Perlengkapan Perlengkapan Atau Perlengkapan Lain Yang Ada Di Restoran Dala Side Station Yaitu Sebuah Meja Kecil Yang Dirancang Sementara Rupa Dan Diletakkan Di Tempat Yang Strategis Untuk Memudahkan Pelayanan Terhadap Pastam Side Station Biasanya Dibuat Sedemikian Rupa Berbentuk Rak-rak Dan Laci Untuk Menempatkan Beberapa Peralatan Pelayanan Sehingga Kalau kita Membutuhkannya Dengan Segera Kita Bisa Mengambilnya Dari Side Station Tidak Harus Mengambil Keberakan Side Station Ini Bisa Disimpan Untuk Peralatan Operasional Seperti Gas Supply Transit Makanan Untuk Mempermudah Atau Mempercepat Pelayanan Samping Itu Ada Sides Stand Yaitu Sebuah Dudukan Yang Biasanya Dipergunakan Untuk Meletakkan Round Tray Pada Saat Kita Mau Clear Up Maupun Menghidangkan Makanan Nah Perabotan Atau Perlengkapan Yang lain Yang ada Di Restoran Adalah Buffet Counter Ini Belum Diketahui Juga Bahwa Buffet Counter Ini Adalah Tempat Dimana Menu Menu Yang Dihidangkan Atau Ditawarkan Secara Prasmanan Diletakkan Di Atas Counter Ini Biasanya Menu Ini Dihidangkan Atau Dipajang Secara Lengkap Mulai Dari Makanan Pembuka Sampai Dengan Makanan Penutup Buffet Counter Ini Dihias Di Tata Sedihkan Rupa Sehingga Memiliki Daya Tarik Dan Dekorasi Yang Memberikan Selera Makan Untuk Para Tamu Tamunya Demikian Anak Anak Pembahasan Kita Mengenai Peralatan Perlengkaman Restoran Semoga Bermanfaat Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 2 2 4